Ledakan, ledakan, ledakan. Kura-kura naga banjir emas bentrok dengan artefak santo dan artefak kuasi santo yang dikendalikan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sinar cahaya yang menakutkan meledak, dan ribuan gelombang besar menyapu lapisan demi lapisan. Cloud Sky Hand, hancurkan untukku. Gelombang besar yang bergulung menyapu, dan Chang Kun Wu dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya. Tiga niat dao berubah menjadi tangan dao besar yang memusnahkan gelombang besar. Pada saat berikutnya, Kilin Api menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan menebas kura-kura yang berputar cepat dengan pedang suci kelas menengahnya. Tubuh kura-kura itu seperti gasing yang berputar, dan kekuatan pantulan yang tak terbatas melonjak keluar, menghalangi serangan fatalnya. Gemuruh. Ketika Fire Kilin dan Golden Float Dragon Tortoise bertarung dengan sengit, Chaos Divine Beast dan Golden Float Dragon Blood Lion juga membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Mereka memegang artefak suci mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga, mendorong tubuh besar Golden Float Dragon Tortoise ke belakang. Nine Dragon Jade Anulus, tekan. Tanpa menunggu kura-kura naga banjir emas meluncurkan serangan putaran kedua, Ye Chen Feng mengendalikan sembilan naga Jade Anulus untuk terus berkembang. Itu berubah menjadi dinding batu yang mengjulang tinggi dengan naga besar melingkari sekelilingnya. Itu dengan kejam menekan tubuh besar kura-kura naga banjir emas, dengan paksa menekannya di dasar danau. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Setelah ditekan oleh Nine Dragon Jade Anulus, kura-kura Golden Float Dragon menjadi gila. Energi iblisnya melonjak hebat saat berjuang keras. Senior Chang, Lei Yi, Markis Qian Ming, bantu aku. Kultivasi Ye Chen Feng terlalu rendah, dan sulit baginya untuk mengendalikan sembilan naga Giok Anulus untuk menekan kura-kura naga banjir emas. Dia segera meminta bantuan dari Chang Kun Wu dan yang lainnya. Mendengar transmisi suara Ye Chen Feng, Chang Kun Wu dan yang lainnya dengan cepat datang ke sisinya dan memadatkan diagram Dao yang kuat ke dalam sembilan naga Giok Anulus, meningkatkan penindasan terhadap sembilan naga Giok Anulus. Mereka melakukan yang terbaik untuk menekan kura-kura naga banjir emas, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bayangan darah dewa sejati. Memanfaatkan kesempatan ketika kura-kura naga banjir emas ditekan, ikan roh memadatkan bayangan darah dewa sejati yang menakutkan dan menyerang kura-kura naga banjir emas bersama dengan tiga binatang suci. Mereka membombardir kepala kura-kura naga banjir emas yang telah mundur ke dalam cangkang kura-kura, memperparah lukanya. Tablet jiwa, hancurkan surga dan bumi. Tidak dapat melepaskan diri dari penindasan sembilan naga Giok Anulus, Golden Jiao tertel menggunakan kartu truf terbesarnya. Sebuah tablet batu yang dikelilingi oleh aura kematian yang kental, seolah-olah mengandung miliaran nyawa, muncul di tubuhnya. Jie Jie Ji. Ketika kura-kura emas Jiao melepaskan segel di batu nisan, serangkaian teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar. Jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari batu nisan, menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka melahap darah dan ki di tubuh mereka, menciptakan banyak masalah bagi mereka. Mereka semua kembali. Merasakan bahwa darah dan ki semua orang terus-menerus terkuras dari tubuh mereka, Ye Chen Feng dengan tegas memindahkan mereka kembali ke alam semesta. Dengan bantuan Life and Dead Spirit Bed, dia mampu menahan dead devoring power yang dilepaskan oleh jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa pasokan energi Dao dari Chang Kun Wu dan yang lainnya, tekanan Anulus Sembilan Naga Giyok dengan cepat menurun, memungkinkan kura-kura naga banjir emas yang terluka parah berhasil membebaskan diri. Batu nisan orang mati, memusnahkan semua makhluk hidup. Kura-kura Golden Flood Dragon tidak ragu untuk merusak inti kehidupannya dan terus-menerus memuntahkan esensi darah emas gelap ke dalam batu nisan, mengaktifkan kekuatan batu nisan itu. Itu melepaskan jiwa-jiwa menakutkan yang menelan Ye Chen Feng, memakan dagingnya dan meminum darahnya. Memakan otak dan jiwa Sementara Ye Chen Feng menggunakan Life and Death Spirit Bat untuk membela diri, dia juga memanggil musuh semua makhluk hidup, God Deforing Brain. Itu seperti lubang hitam, dengan gila melahap jiwa. Ini, benda apa ini? Merasakan jumlah jiwa yang mati terus berkurang, kekuatan batu nisan itu anjlok, mata berukuran lonceng Golden Flood Dragon Tortoise menunjukkan ekspresi ngeri. Manusia tercela, kamu pergi ke neraka. Meskipun kultivasi Ye Chen Feng tidak tinggi, kura-kura naga banjir emas merasa bahwa dia adalah ancaman terbesar untuk itu. Itu menguatkan hatinya dan bersiap untuk meledakkan batu nisan, membunuhnya dengan segala cara. Ledakan Batu nisan itu meledak, melepaskan kekuatan penghancur dunia yang meruntuhkan sebagian besar dasar danau, melancarkan serangan fatal terhadap Ye Chen Feng. Tidak, dia pergi. Merasakan batu nisan itu meledak dan aura Ye Chen Feng menghilang, kura-kura naga banjir emas mengungkapkan sedikit kepanikan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, ia meninggalkan buah kelahiran kembali yang telah dijaga selama bertahun-tahun dan melarikan diri ke permukaan danau yang berjatuhan dengan kecepatan ekstrim. Sialan, aku membiarkan dia melarikan diri. Kekuatan ledakan nisan itu terlalu menakutkan, semakin menghancurkan pertahanan alam semesta, menyebabkan Ye Chen Feng bersembunyi di alam semesta, tidak berani keluar. Dia hanya bisa membiarkan kura-kura Golden Flood Dragon melarikan diri. Setelah sekitar 30 napas waktu, kekuatan ledakan nisan itu melemah, dan Ye Chen Feng dengan cepat meninggalkan alam semesta, muncul di dunia luar. Lupakan saja, karena dia kabur, maka biarkan dia kabur. Kebun obat kuno terlalu luas, dan ada lapisan demi lapisan batasan. Jika kura-kura naga banjir emas ingin bersembunyi, ingin menemukannya akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Tak berdaya, Ye Chen Feng menyerah pada gagasan untuk menaklukkannya. Dia membiarkan serangga penelan ruang membuka batasan pintu masuk gua lagi, memasuki gua yang telah dijaga kura-kura naga banjir emas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung gua, dia menemukan pohon kuno berwarna hijau tua setinggi setengah meter yang tampak seperti ukiran batu giyok, dan ada empat buah sebening kristal tumbuh di atasnya. Buah kelahiran kembali, empat buah kelahiran kembali. Melihat empat buah sebening kristal di depannya, Ye Chen Feng sangat gembira. Dengan keempat buah kelahiran kembali ini, dia hanya perlu menangkap Ganoderma Daraphinix dan mengumpulkan semua bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi. Ses, ses, ses. Ye Chen Feng memanggil aray pedang semesta dan bersiap untuk membuka tanah subur di sekitar pohon buah kelahiran kembali. Pohon buah sebening kristal setinggi setengah meter bergetar hebat, memantulkan cahaya hijau yang kuat, menyerang Ye Chen Feng. Detik berikutnya, pohon buah kelahiran kembali yang telah dipupuk selama jutaan tahun tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat, ingin melarikan diri. Tembok giyok sembilan naga, tekan. Ye Chen Feng sudah menduga bahwa pohon buah kelahiran kembali akan melarikan diri, dan memanggil tembok giyok sembilan naga tepat waktu. Meminjam kekuatan semua orang, dia mengendalikan tembok giyok sembilan naga untuk terus berkembang, melepaskan kekuatan penekan yang kuat, menekan pohon buah kelahiran kembali. Meskipun pohon buah kelahiran kembali sangat kuat, ia tidak dapat menahan tekanan dari tembok giyok sembilan naga, dan dengan kuat ditekan di tempat, tidak dapat bergerak. Buah kelahiran kembali, kumpulkan. Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan roh pedang perunggu terbang keluar dari lautan jiwanya, memotong empat buah kelahiran kembali, dan menyegelnya dalam empat kotak batu giyok putih. Chaos Divine Wood, Lahap. Setelah memotong buah kelahiran kembali, Ye Chen Feng memanggil kayu Dewa Primal Chaos, dan melahap pohon buah kelahiran kembali yang mengandung spiritualitas yang sangat murni. Meskipun pohon buah kelahiran kembali kuat, itu jauh lebih rendah dari kayu Dewa Primal Chaos. Itu benar-benar ditekan oleh Primal Chaos Divine Wood, dan dengan gila melahap spiritualitas di pohon. Setelah sekitar setengah waktu dupa, pohon buah kelahiran kembali yang telah dipelihara selama jutaan tahun layu, dan spiritualitas yang dikandungnya benar-benar dimakan oleh kayu ilahi Primal Chaos. Setelah melahap pohon buah kelahiran kembali ini, kekuatan Primal Chaos Divine Wood menjadi lebih kuat, dan terus berkembang. Dia akhirnya mendapatkan buah kelahiran kembali, tapi kemana dia harus pergi untuk menemukan Phoenix Blood Ganoderma. Ye Chen Feng menarik tembok diok sembilan naga yang menekan langit dan bumi, dan terbang keluar dari danau. Dia terbang di kebun obat kuno, mencari bahan terakhir, Phoenix Blood Ganoderma, untuk meramu pelet pemecah Sein Surgawi. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, setengah tahun telah berlalu, dan air surgawi kuno polaritas ganda bergabung dengan air suci, membentuk air suci abadi yang lebih kuat. Dalam setengah tahun ini, Ye Chen Feng, menurut ingatan air suci, mengambil delapan benda spiritual tak ternilai yang berusia lebih dari satu juta tahun. Di antara mereka, ginseng darah kepala naga yang berusia lebih dari satu juta tahun adalah yang paling berharga. Setelah menyempurnakannya, ada kemungkinan besar bahwa itu bisa langsung mengangkat bintang enam Dao Sein ke Dao Soverein Realm. Ada juga dua ramuan roh yang berusia lebih dari satu juta tahun, dan itu adalah benda suci langka yang sangat berguna bagi Ye Chen Feng. Namun, dalam setengah tahun ini, dia tidak menemukan Ganoderma Darah Phoenix, jadi dia tidak punya pilihan selain melanjutkan pencarian. Perlahan-lahan, dia menerobos sejumlah besar batasan ruang di taman obat kuno, dan secara tak terduga menemukan sebuah pohon kuno yang tingginya lebih dari seribu kaki, dengan kanopi rimbun yang menutupi ruang puluhan mil. 1422 Pohon Payung Kuno Ini adalah pohon payung kuno. Melihat pohon purba yang mengjulang tinggi hingga ke awan, informasi tentang pohon purba itu langsung muncul di otak pemakan dewa. Pohon kuno yang tampaknya mendukung langit dan bumi ini adalah pohon parasol yang disukai oleh Phoenix Kuno. Itu berisi energi atribut api yang kuat. Kebun herbal kuno ini sebenarnya memiliki pohon parasol. Mungkin Ganoderma Darah Phoenix yang saya cari tersembunyi di pohon parasol kuno ini. Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat dan memperluasnya ke puncak pohon parasol kuno untuk mencari Ganoderma Darah Phoenix. Phoenix Blut Ganoderma benar-benar berada di atas pohon parasol kuno. Di bawah pencarian menyeluruh otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan aura Ganoderma Darah Phoenix di puncak pohon payung kuno. Namun, dia tidak bertindak gegabu karena dia tahu bahwa jika dia gagal kali ini, akan lebih sulit untuk menangkap Phoenix Blut Ganoderma di masa depan. Dia harus melakukan penyebaran yang tepat untuk memastikan tidak ada yang salah. Dengan pikiran, Ye Chen Feng kembali ke alam semesta dan menemukan Chang Kun Wu dan yang lainnya untuk mendiskusikan metode untuk menangkap Ganoderma Darah Phoenix. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan rencana untuk menangkap Phoenix Blut Ganoderma. Ye Chen Feng menggunakan beberapa hari untuk memodifikasi arai jurang berlapis seribu. Dia mengubah posisi inti larik dan menyembunyikan jebakan kecil di inti larik asli. Setelah semuanya siap, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan menggunakan seni pemakan jiwa untuk menyembunyikan oranya. Dia menginjak kekosongan dan diam-diam terbang menuju pohon parasol kuno. Dia mendekati Ganoderma Darah Phoenix yang berakar di mahkota besar pohon parasol kuno. Larik tebing berlapis seribu, pembatasan langit. Saat dia mendekati Ganoderma Darah Phoenix, Ye Chen Feng tiba-tiba mendekat dengan langkah pedang. Ribuan bendera susunan kelas tertinggi terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi susunan jurang berlapis seribu di udara. Itu membatasi seluruh ruang dan menjebak Phoenix Blood Ganoderma di dalam arai. Setelah itu, fragmen peta kuno juga muncul di tubuhnya dan membatasi inti arai yang benar dan salah dari arai jurang berlapis seribu. Menjerit. Melihat Ye Chen Feng, yang tiba-tiba muncul di ruang terbatas, Ganoderma Darah Phoenix Spiritual mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga dan sekali lagi berubah menjadi Phoenix Api yang hidup. Itu mengepakkan sayap merahnya yang menyala dan melancarkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Semua orang keluar. Saat Fire Phoenix menyerang, Ye Chen Feng memanggil Chang Kun Wu, Fire Kilin, dan yang lainnya untuk menyerang bersama. Gelombang kehendak jalan yang menakutkan menelan langit dan bumi. Keterampilan suci yang tak terbatas tampaknya mampu menghancurkan dunia saat bentrok dengan Phoenix Api terus-menerus. Boom-boom-boom. Phoenix Api tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan karena bertabrakan dengan keras dengan serangan yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Fluktuasi energi yang mengerikan menyapu cakrawala dan ledakan yang menghancurkan bumi dapat terdengar jelas dalam jarak 100 mil. Saat serangan menjadi semakin ganas, retakan muncul di angkasa, menghancurkan cabang-cabang tebal pohon kuno utong. Meskipun Phoenix Api yang diubah dari Ganoderma darah Phoenix sangat kuat, ia tidak dapat menahan serangan ganas terus-menerus yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng, Chang Kun Wu, dan yang lainnya. Selain itu, kekuatan ketiga binatang suci telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi, dan serangan mereka bahkan lebih ganas. Secara bertahap, serangan Fire Phoenix benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Nyala apinya juga menjadi semakin lemah. Dengan luka yang semakin parah, Fire Phoenix tiba-tiba meninggalkan yang lain dan terbang menuju kehampaan. Ia ingin merobek formasi pembatasan dan melarikan diri. Namun, kali ini, Ye Chen Feng telah membuat persiapan yang matang. Dengan fragment peta kuno sebagai inti arrai benar dan salah dari arrai jurang seribu lapis, Phoenix api tidak dapat merobek arrai jurang seribu lapis dan segera pergi. Seni Tian Chang Ketika Phoenix api menyerang fragment peta kuno dengan sekuat tenaga, Chang Kunwu mengedarkan keterampilan suci nomor 1 Istana Fastiven, Kitab Suci Fastiven, secara ekstrim. Dia menjalin grendao dan menyalurkan kekuatan gunung dan sungai untuk menyerang Phoenix api, memperparah lukanya dan menyebabkan retakan muncul di tubuh raksasanya. Pekikan Saat lukanya semakin parah, Fire Phoenix memekik panjang. Tubuhnya yang penuh retakan mulai berputar dengan cepat. Itu membangkitkan kekuatan ruang dan meluncurkan serangan paling ganas ke fragmen peta kuno. Itu dengan paksa merobek fragmen peta kuno dan menyerang inti susunan dari seribu lapis tebing berlapis. Namun, inti susunan dari seribu lapis jurang berlapis telah diubah oleh Ye Chen Feng. Ketika serangannya mendarat di inti arrai palsu, ia segera mengalami serangan balik dari arrai jurang berlapis seribu dan dikirim terbang kembali. Sembilan Diagram Naga Banjir Melahap Memanfaatkan kesempatan ini, Fire Phoenix, Ye Chen Feng, Lei Yi, dan Markis of Kian Ming menuangkan niat Dao yang kuat ke dalam Diagram 9 Naga Banjir. Mereka meningkatkan kekuatan Nine Flood Dragon Diagram hingga batasnya. Itu terus tumbuh dan langsung melahap Fire Phoenix, yang penuh dengan luka dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Pekikan Setelah ditelan oleh Diagram 9 Banjir Naga, Fire Phoenix segera mengamuk dan menyerang Diagram 9 Banjir Naga dengan sekuat tenaga. Ia ingin merobek ruang Diagram 9 Banjir Naga dan melarikan diri. Saat itu menyerang dengan ganas dan merobek ruang Diagram 9 Banjir Naga, Ye Chen Feng segera menyimpan Diagram 9 Naga Banjir ke dalam cermin semesta. Fiu, akhirnya aku berhasil. Setelah berhasil menangkap Ganoderma Darah Phoenix ke cermin semesta, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Gemuruh. Merasakan hilangnya Aura Phoenix Blut Ganoderma, pohon utong yang mengjulang tiba-tiba bergoyang. Garis-garis api yang mengerikan terus-menerus membombardir arai jurang berlapis seribu dan terus-menerus menghancurkan bendera susunan. Pohon utong ini justru berinisiatif menyerangku. Pohon utong ini terlalu kuat. Setelah terus-menerus menerima serangannya, retakan mulai muncul di seribu lapis tebing berlapis. Pada saat ini, Ye Chen Feng menyimpan semua orang ke dalam cermin alam semesta dan memanggil kembali susunan jurang berlapis seribu. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang ke udara. Gemuruh. Gemuruh. Formasi tebing seribu lapis menghilang, dan pohon kuno utong terus menyerang Ye Chen Feng. Kanopi pohon kuno utong bergetar hebat, dan sejumlah besar cahaya api menyapu langit seperti gelombang api, menyerang Ye Chen Feng, memaksanya untuk menghindar bola balik dalam sekejap. Chaos Divine Wood, Serang. Setelah menghindari serangan pohon utong, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan menghadapi pohon utong secara langsung. Meskipun Chaos Divine Wood setipis helai rumput dibandingkan dengan pohon utong, itu masih merupakan salah satu dari tiga Divine Wood terkuat di alam semesta. Itu memupuk kekuatan kekacauan. Kanopi lima warna Chaos Divine Wood bergoyang. Cahaya lima elemen kekacauan yang terjalin berbenturan dengan cahaya merah menyala yang dilepaskan oleh pohon utong. Itu tidak dirugikan dalam konfrontasi sengit. Namun, pohon utong ini sudah terlalu lama ada dan mengandung terlalu banyak spiritualitas. Sangat sulit bagi Chaos Divine Wood untuk sepenuhnya menekan dan melahap spiritualitasnya. Semuanya, keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya. Dia memerintahkan mereka untuk mengendalikan harta suci dan harta kuasi suci mereka untuk menyerang pohon utong dan menekan serangannya. Di bawah serangan semua orang, sebagian besar cabang pohon utong berubah menjadi abu. Ruang di sekitar pohon utong runtuh dalam skala besar. Mengambil keuntungan dari serangan ganas Ye Chen Feng, Chaos Divine Wood terus mendekati pohon utong. Ia ingin memperpanjang akar lima warna untuk melahap energi spiritual pohon utong. Sembilan Naga Giok Anulus Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil Nine Dragon jadi Anulus dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membentuk enam grid tau. Kenam tau besar itu seperti enam celah spasial. Dengan kekuatan ilahi yang tak terkalahkan, mereka merobek cahaya spiritual merah menyala yang dilepaskan oleh pohon payung kuno dan mendarat dengan keras di tubuh raksasa pohon payung kuno. Tubuh pohon payung kuno sangat besar sehingga membutuhkan ratusan orang untuk memeluknya. Chaos Divine Wood, makanlah. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk masuk ke lubang pohon. Itu memperpanjang puluhan ribu akar lima warna dan berakar di tubuh pohon utong. Itu dengan gila-gilaan melahap energi spiritual pohon utong. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, pohon utong menjadi gila dan mati-matian mengerahkan energi spiritualnya untuk menyerang. Namun, Chaos Divine Wood terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menghancurkan Chaos Divine Wood. Merasa bahwa Chaos Divine Wood menahan pohon utong, Ye Chen Feng merasa lega. Dengan pikiran, dia membawa semua orang kembali ke alam semesta. 1423. Srek-srek. Kembali ke alam semesta, Ye Chen Feng menemukan bahwa Ganoderma Daraphinix telah merobek ruang diagram Sembilan Naga dan melayang di alam semesta, berteriak dengan marah padanya. Kekuatan alam semesta, menekan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan alam semesta dan membombardir Phoenix Api dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, menekan tubuhnya dan melemahkan kekuatannya. Meskipun Ganoderma Daraphinix sangat kuat, alam semesta bahkan lebih kuat. Di bawah tekanan kekuatan semesta, kekuatan api yang dilepaskan oleh Phoenix Api terus-menerus ditekan. Semuanya bantu aku menekan Fire Phoenix ini, teriak Ye Chen Feng. Boom-boom-boom. Mendengar teriakan Ye Chen Feng, semua orang mengendalikan Holy Tracer dan kuasa Holy Tracer masing-masing untuk menyerang Fire Phoenix. Segera, Raja Obat Roh, Ganoderma Daraphinix, ditekan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya dan tidak bisa bergerak. Ganoderma Daraphinix, melihat bahwa Anda telah menjadi makhluk hidup, jika Anda bersedia memberi saya bagian dari Ganoderma Daraphinix dan mengikuti saya di masa depan, saya akan menyelamatkan hidup Anda, tidak menghancurkan kecerdasan Anda, dan membiarkan Anda berkultivasi di ruang ini. Ketika Ye Chen Feng melihat Phoenix Api yang kuat berjuang keras dan menangis dengan sedih, dia merasakan keinginan akan bakat dan mencoba membujuknya. Srek-srek. Ganoderma Daraphinix berteriak dengan marah pada Ye Chen Feng, mengepakkan sayapnya yang menyala dengan keras, dan terus berjuang, tidak mau menyerah. Otak pemakan dewa, pemakan jiwa. Ye Chen Feng bukanlah orang yang berhati lembut. Melihat Ganoderma Daraphinix dia mendekatinya dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk secara paksa melahap kesadaran jiwa Ganoderma Daraphinix. Kali ini, Ganoderma Daraphinix yang kesadaran jiwanya telah dilahap, ketakutan dan mengirim sinyal ke jiwa Ye Chen Feng untuk menyerah, tidak mau dilahap oleh otak pemakan dewa dan menjadi makhluk yang tidak disengaja. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya, jika tidak saya berjanji untuk melahap kesadaran jiwa Anda dan memurnikan Anda hidup-hidup, Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Kemudian, dia memanggil jiwa pedang perunggu dan memotong Ganoderma Darah seukuran kepalan tangan berwarna merah darah yang berisi spiritualitas yang kuat dan kekuatan garis keturunan sementara Ganoderma Daraphinix melolong kesakitan. Ganoderma Daraphinix, susu spiritual 10.000 tahun ini untukmu, itu baik untuk lukamu. Setelah berhasil mendapatkan sepotong kecil Ganoderma Daraphinix, Chen Feng mengeluarkan sebotol susu 10.000 tahun dan memberikannya kepada Ganoderma Daraphinix yang rusak berat dan meratapi Ganoderma Daraphinix dan meletakkannya di tempat ki spiritual alam semesta adalah ki spiritual untuk menyembuhkan kerusakan. Saat kayu bintang terus disempurnakan oleh Ye Chen Feng menjadi manik roh sejati yang terletak di titik akupuntur Shanzong miliknya, transformasi manik roh sejati mulai dipercepat. Kekuatan tubuh fisik Ye Chen Feng meningkat dengan sangat cepat. Setelah memurnikan kayu bintang, Ye Chen Feng mengeluarkan buah astral lainnya dan menelannya. Dia terus menyempurnakannya dan mempercepat transformasi bet roh sejati. Akhirnya, setelah berkultivasi di alam semesta selama lebih dari sebulan, dia terus memurnikan dua benda agung yang memurnikan tubuh. Dia telah berhasil mengolah tubuh astralnya ke lapisan surgawi ketiga, sangat meningkatkan kekuatan dan pertahanan fisiknya. Huh, kekuatan yang terkandung dalam pohon wutong kuno terlalu mengerikan. Pada tingkat ini, Chaos Divine Wood tidak akan mampu melahap pohon wutong kuno tanpa setidaknya satu tahun. Setelah berhasil mengolah tubuh gengnya ke surga ketiga, Ye Chen Feng merasakan Chaos Divine Wood. Dia menyadari bahwa Chaos Divine Wood hanya melahap sepersepuluh dari energi spiritual kayu bakar pohon parasol kuno meskipun ada perlawanan dari pohon parasol kuno. Butuh setidaknya satu tahun untuk benar-benar melahap pohon parasol kuno. Terus berkultivasi. Ye Chen Feng tidak terburu-buru. Dia dengan sabar terus berkultivasi di alam semesta. Dia memurnikan obat ilahi pemurnian tubuh yang baru saja diambil dari taman herbal kuno dan berusia lebih dari satu juta tahun. Dia terus mengembangkan sembilan transformasi perubahan ilahi dan mencoba menerobos ke surga keempat dari alam aura. Dia sedang bersiap untuk menerobos ke alam Dao Sein Bintang 1. Sementara Ye Chen Feng bersembunyi di alam semesta untuk berkultivasi. Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya meninggalkan alam semesta bersama. Mereka sedang mencari ramuan spiritual kuno dan peluang di taman ramuan kuno. Segera, satu tahun berlalu. Di bawah melahap Chaos Divine Wood secara gila-gilaan, pohon wutong kuno, yang tingginya ratusan kaki, terus layu dan kehilangan vitalitas aslinya. Potongan besar dahan tebal jatuh dan menumpuk menjadi gunung kayu tebal di bawah pohon wutong kuno. Setelah melahap hampir semua spiritualitas dan vitalitas pohon wutong kuno, Chaos Divine Wood telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak hanya pohonnya yang lebih tebal dan tinggi, mahkotanya juga menjadi lebih rimbun. Lebih penting lagi, Chaos Divine Wood telah memupuk caotik power dalam jumlah besar. Kekuatannya benar-benar melampaui harta karun suci tingkat menengah dan hampir mencapai batas harta karun suci tingkat tinggi. Itu sangat meningkatkan fondasi Ye Chen Feng. Setelah satu tahun berkultivasi, Ye Chen Feng telah memurnikan dua ramuan spiritual kuno yang berusia lebih dari satu juta tahun. Tubuh fisiknya telah mengalami perubahan kualitatif lagi, dan dia telah mengolah alam aura ke langit keempat. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai batas harta karun semu. Kekuatan fisiknya mendekati 200 juta pound. Setelah diperkuat oleh Gadvin Blutlin, tubuh fisiknya sendiri dapat menghancurkan Nirvana Maha Kuasa dan melawan Nirvana Heavenly Realm Maha Kuasa. Nah, apa itu? Sama seperti Ye Chen Feng merasakan perubahan di Chaos Divine Wood, dia tiba-tiba merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat di pohon wutong kuno yang layu. Hatinya tergerak, dan dia meninggalkan alam semesta dan muncul di luar. Ini adalah esensi darah Phoenix. Ye Chen Feng menjalin swat wheel yang kuat dan menembus kulit pohon wutong kuno yang layu. Ketika dia memasuki pohon wutong kuno, dia menemukan setetes darah esensi seukuran telur yang memancarkan cahaya merah redup. Setelah berulang kali merasakannya dengan otak pemakan dewa, dia terkejut saat mengetahui bahwa setetes darah esensi ini sebenarnya adalah darah esensi burung Phoenix. Nilainya tak terukur. Mungkinkah pohon wutong kuno ini pernah memelihara burung Phoenix? Atau mungkin burung Phoenix tinggal di pohon ini? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, jika setetes darah esensi Phoenix ini dipindahkan ke Yaner, mungkin dia bisa dilahirkan kembali. Chaos Divine Wood menekan darah esensi Phoenix. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan setetes darah esensi Phoenix. Di bawah penindasan Chaos Divine Wood, hantu besar burung Phoenix muncul dan meraung ke langit untuk melawan penindasan Chaos Divine Wood. Namun, setelah menelan pohon wutong kuno, Chaos Divine Wood menjadi sangat kuat. Hantu Phoenix yang muncul dalam darah esensi Phoenix sama sekali tidak bisa menahan penindasan Chaos Divine Wood. Lambat laun, hantu burung Phoenix menjadi redup dan redup. Pada akhirnya, itu dihancurkan oleh Chaos Divine Wood. Setetes darah esensi Phoenix yang berharga ini juga ditekan olehnya. Setelah menekan esensi darah Phoenix, Ye Chen Feng tidak membuat pohon dewa primal Chaos memusnahkan pohon wutong. Sebaliknya, dia membiarkan pohon wutong kuno hidup. Kemudian, dia kembali ke alam semesta dan pergi ke batu panjang umur yang menyegel Sui Hanyan. Darah esensi Phoenix sekering. Membuka batu umur panjang, Ye Chen Feng memanggil darah esensi Phoenix yang ditekan oleh Chaos Divine Wood. Dia memotong kulit di bawah puncak batu Giyok Sui Hanyan dan menyatukan setetes darah esensi Phoenix ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, tubuh lemah Sui Hanyan memantulkan cahaya merah tak berujung, menerangi seluruh ruang. Vitalitas dalam tubuhnya dibangunkan oleh darah esensi Phoenix sedikit demi sedikit. Yaner, semuanya tergantung keberuntunganmu. Melihat Sui Hanyan, yang tampaknya memiliki burung Phoenix asli yang melayang di tubuhnya, Ye Chen Feng menyegelnya lagi di batu panjang umur. Apakah dia bisa terlahir kembali atau tidak dengan setetes darah esensi Phoenix ini akan bergantung pada keberuntungan Sui Hanyan. 1424 Sudah waktunya untuk menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi. Ketika Ye Chen Feng bergabung dengan Chaos Divine Wood, kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai batas level 6 Combat Beast Emperor. Dia dalam kondisi terbaiknya. Semuanya sudah siap. Dia siap untuk mencoba menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi. Huh, level Suzaku Cauldron agak rendah. Meskipun Ye Chen Feng memiliki tungku Kaisar Iblis, yang diduga sebagai artefak suci tertinggi, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia hanya bisa menggunakan kuali Suzaku harta karun gudau untuk menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi. Mudah-mudahan, Suzaku Cauldron ini bisa menyempurnakan Heavenly Saint Breaking Pellet. Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya untuk sementara waktu dan mengeluarkan satu set bahan utama untuk memurnikan pelet pemecah Saint Surgawi. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengeksplorasi hasil obat dari bahan utama dan membiasakan diri dengan metode pemurnian. Setelah mengetahui hasil obat dari semua bahan utama, Ye Chen Feng memasukkan bahan utama yang berharga ke dalam kuali Suzaku secara berurutan. Dia melepaskan api suci yang membakar langit untuk melelekannya, menghilangkan kotoran yang paling mendasar dan memurnikannya. Pelet pemecah Saint Surgawi luar biasa, terutama Ganoderma Daraphinix, buah kelahiran kembali, dan Kayu Kun yang berusia lebih dari 100 tahun. Ye Chen Feng menghabiskan hampir setengah bulan untuk memurnikan semua bahan utama. Mengondensasi pelet. Setelah pemurnian berhasil, Ye Chen Feng tidak berhenti. Dia terus membuat pola pil yang rumit dan menyatukannya ke dalam kuali Suzaku yang panas, mengembunkan tetesan cairan spiritual murni ke dalam bentuk embryo pelet. Karena Ye Chen Feng telah menggabungkan mutiara spiritual kehidupan ke dalam tubuh Sui Han Yan, dia tidak dapat secara langsung meningkatkan kualitas pelet pemecah Saint Surgawi. Selain itu, kesulitan memurnikan pelet pemecah Saint Surgawi sangat tinggi, jadi dia menghadapi banyak masalah dan tantangan saat memadatkan pelet. Tidak baik. Ketika Ye Chen Feng tanpa lelah memadatkan pelet selama hampir sebulan, dia membuat kesalahan yang sangat kecil saat memadatkan pelet, menyebabkan sedikit fluktuasi pada api suci yang membakar langit. Meskipun fluktuasinya sangat ringan, dia tidak dapat menstabilkan api karena konsumsi jiwanya, yang akhirnya menyebabkan kegagalan pemurnian. Sayangnya, kesulitan menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi sangat tinggi. Mendengar suara pil meledak dari vermilion berkauldron, wajah Ye Chen Feng sedikit memucat. Dia menghela nafas pelan, mengungkapkan ekspresi sedih dan menyesal. Sepertinya ada kebutuhan untuk memanggil kembali mutiara spiritual kehidupan di tubuh Yan Er untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya dan pulih selama setengah hari. Setelah memulihkan kekuatan jiwanya yang dikonsumsi, dia datang ke batu panjang umur dan menggunakannya untuk merasakan situasi tubuh Sui Han Yan. Dia menemukan bahwa dia menyatu dengan esensi darah Phoenix dan tubuh Suannya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dia benar-benar lega. Dia mengambil Light Spirit Bat yang menekan vitalitasnya kembali ke tubuhnya dan bersiap untuk terus menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi. Dengan pengalaman kegagalan pertamanya, Ye Chen Feng membuat persiapan matang untuk upaya keduanya. Dia bahkan menelan seteguk air pengembalian surga jika terjadi keadaan darurat. Dia berharap dia bisa berhasil kali ini. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu sampai dia menemukan tungku berkualitas lebih tinggi sebelum dia bisa terus menyempurnakan pil. Setelah semuanya siap, Ye Chen Feng mengeluarkan set kedua dari bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi dan bersiap untuk menyempurnakan pelet untuk kedua kalinya. Pemurnian tidak sulit bagi Ye Chen Feng. Bagian yang benar-benar sulit untuk menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi adalah proses memadatkan pelet dan mengukir rune pelet. Hanya dengan menyempurnakan Heavenly Saint beriaking pelet ke tingkat Saint, itu akan dianggap sukses. Kalau tidak, itu masih akan gagal di saat-saat terakhir. Selain itu, dia tidak yakin apakah menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi akan menarik kesengsaraan pil yang mengerikan. Dia memanggil kedua avatarnya untuk menjaganya dan bersiap setiap saat. Wuss! Ye Chen Feng memuntahkan seteguk api suci pembakaran surga ke dalam kuali burung Vermillion. Kemudian, dia melemparkan ramuan utama yang berharga ke dalam kuali burung Vermillion satu per satu. Melalui kontrolnya yang luar biasa terhadap api, dia memurnikan ramuan utama yang tak ternilai harganya satu per satu. Kedua kalinya, kecepatan pemurnian Ye Chen Feng meningkat pesat. Hanya dalam sepuluh hari, dia menghilangkan semua kotoran dari bahan utama dan memurnikannya menjadi tetesan cairan roh murni yang mengapung di Vermillion Bird Cauldron. Mengondensasi pelet. Ye Chen Feng tidak berhenti. Tangannya dengan cepat bergerak, dan dengan bantuan Spirit Bed of Life, dia memadatkan rune pil yang menyatu ke dalam cairan roh, mempercepat pembentukan cairan roh. Dengan bantuan Spirit Bed of Life, kecepatan Ye Chen Feng dalam menyempurnakan pelet sangat meningkat. Kualitas pelet juga meningkat pesat. Meskipun proses pemurnian berjalan lancar, Ye Chen Feng tidak lengah. Dia dengan sepenuh hati fokus untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi, tanpa lelah menjaga dari kesengsaraan pil yang bisa muncul kapan saja. Secara bertahap, bentuk embryo dari pil muncul di Vermillion Bird Cauldron yang terbakar dengan api suci pembakaran surga. Gelombang aroma obat tercium dari Vermillion Bird Cauldron. Setelah memurnikan bentuk embryo dari pelet pemecah suci surgawi, Ye Chen Feng menelan semua air pengembalian surga di mulutnya. Dia memulihkan kekuatan jiwanya yang sangat lelah dan terus menyempurnakan. Menyempurnakan pelet. Akhirnya, setelah 23 hari pemurnian terus-menerus, Ye Chen Feng menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi yang memiliki dua rune pil di atasnya. Itu telah mencapai batas pelet pemecah Sein kelas rendah dan benar-benar berwarna merah. Pelet pemecah Sein Surgawi berhasil disempurnakan, tetapi kesengsaraan pil yang diharapkan Ye Chen Feng tidak muncul. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Sukses, dia akhirnya berhasil. Ye Chen Feng tiba-tiba menamparkan kuali burung Vermillion yang mendidih. Pelet pemecah Sein Surgawi langsung menembus tutup kuali burung Vermillion dan terbang ke udara, memantulkan semburan api. Mengambil. Dengan pikiran, tiga grid dao wheels Ye Chen Feng diringkas menjadi grid dao wheel hand dan menerima Heavenly Sein Breaking Pelet. Sungguh energi obat yang kuat, seperti yang diharapkan dari Sein Pelet yang dapat memungkinkan kaisar binatang tempur peringkat enam untuk menembus batas wilayah mereka. Merasakan energi obat dari Heavenly Sein Breaking Pelet, Ye Chen Feng, yang wajahnya sedikit pucat, menunjukkan senyum puas. Dia menyimpan Pelet ke dalam botol porselen dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Suatu hari kemudian, Ye Chen Feng pulih ke kondisi semula dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia menelan Heavenly Sein Breaking Pelet dan mengedarkan Soul Deforming Art untuk memperbaikinya. Pelet pemecah Sein Surgawi meleleh di tubuh Ye Chen Feng dan segera melepaskan energi obat yang agung. Itu seperti kuda liar yang lepas kendali. Itu mengamuk melalui meridiannya yang menyilang dan merangsang potensi tubuhnya, menerobos ke alam bintang satu Dao Sein. Ye Chen Feng telah mengolah alam tubuh astral ke surga keempat, dan tubuhnya mendekati batas artefakuasi sage. Energi obat agung yang dilepaskan oleh Heavenly Sein Breaking Pelet tidak dapat membahayakan tubuhnya sama sekali. Dia benar-benar menekannya dengan bantuan Chaos Divine Wood. Hum, itu aneh. Ketika saya mencoba menerobos ke Dao Sein Rilem di Taman Obat Kuno, saya sebenarnya tidak menarik hukuman surga. Mungkinkah ruang di sini telah melampaui benua douhun dan setara dengan wilayah surga? Ye Chen Feng meningkatkan kecepatan Soul Deforming Art-nya ke puncak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyempurnakan Heavenly Sein Breaking Pelet. Ketika dia mencoba menerobos ke One Star Dao Sein Rilem, dia tiba-tiba menemukan bahwa hukuman surga tidak muncul. Tanpa hukuman surga, kesulitan Ye Chen Feng dalam menerobos ke alam bintang satu Dao Sein sangat berkurang. Dia dengan sabar menggunakan Heavenly Sein Breaking Pelet untuk terus mengubah tubuh dan kekuatan jiwanya, merobek kemacetan wilayahnya sedikit demi sedikit. Segera, tiga hari berlalu. Dalam tiga hari ini, tubuh fisik Ye Chen Feng telah mengalami perubahan yang luar biasa. Organ internalnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan darah serta kinya menjadi lebih kuat. Sementara itu, kekuatan jiwa di tubuhnya pada dasarnya telah berubah menjadi kekuatan Dao dari tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan diagram Dao menjadi lebih murni. One Star Dao Sein Rilem, Terobosan. Merasa bahwa kemacetan alamnya semakin longgar, Ye Chen Feng mengendalikan energi agung dan menerobos kemacetan yang penuh dengan retakan sekaligus, menerobos ke alam bintang satu Dao Sein. 1425. Terobosan, saya akhirnya berhasil menjadi One Star Dao Sein. Saat dia menerobos, Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat. Wajahnya yang halus dan tampan mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang intens. Dia tidak berharap untuk menerobos menjadi One Star Dao Sein dengan mudah. Dia tidak menemui tantangan apapun. Dengan kekuatan dan fondasi saya saat ini, saya seharusnya bisa membunuh seorang ahli Nirvana Heavenly Rilem biasa. Merasa kekuatannya telah meningkat puluhan kali, Ye Chen Feng tidak sabar untuk menguji kekuatan tempurnya saat ini. N. Tingkat kedua dari pembatasan ruang alam semesta telah menghilang. Sama seperti Ye Chen Feng merasakan perubahan dalam kultivasinya, dia tiba-tiba merasa bahwa tingkat kedua dari pembatasan ruang alam semesta telah menghilang. Dengan pikiran, ia memasuki tingkat kedua dari pembatasan ruang alam semesta. Gandakan aliran waktu. Setelah memasuki tingkat kedua pembatasan ruang alam semesta, Ye Chen Feng menyadari bahwa aliran ruang di sini dua kali lebih cepat dari dunia luar. Ini juga berarti bahwa berkultivasi di tingkat kedua dari batasan spasial alam semesta dua kali lebih cepat dari orang biasa. Selain aliran waktu ganda, Ye Chen Feng merasa bahwa pertahanan alam semesta telah meningkat ke level lain. Harta bijak tingkat tertinggi tidak akan mampu menembus pertahanannya. Ini adalah kristal surga tingkat rendah dan menengah. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan menutupi tingkat kedua dari pembatasan ruang alam semesta. Dia menyadari bahwa selain energi spiritual surga tingkat tinggi, ada banyak kristal surga tingkat rendah dan menengah, serta banyak benda spiritual domain surga yang langka. Namun, selain ini, dia tidak menemukan peninggalan dewa iblis atau kristal surga bermutu tinggi, yang sangat disayangkan. Dengan kristal surga tingkat rendah dan menengah ini, saya dapat menggunakan boneka pedang untuk menyerang tanpa rasa khawatir. Ye Chen Feng melakukan hitungan sederhana. Dia menyadari bahwa ada lebih dari 10 juta kristal surga tingkat rendah di tingkat kedua pembatasan ruang alam semesta. Ada juga lebih dari 30 ribu kristal surga kelas menengah. Jika dia menggunakan kristal surga ini untuk membeli harta di dunia tengah, dia mungkin bisa membeli seluruh kerajaan. Saya ingin tahu apakah saya dapat menyempurnakan tungku kaisar iblis dengan kekuatan saya saat ini. Tungku kaisar iblis sangat penting bagi Ye Chen Feng. Jika dia bisa membuka tungku kaisar iblis, dia akan bisa menggunakannya untuk menyempurnakan ramuan pemecah sage surgawi, yang akan sangat meningkatkan peluang keberhasilannya. Tungku kaisar iblis telah mengenali tuannya. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil tungku kaisar iblis. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes esensi darah ke dalam tungku kaisar iblis. Setelah menerobos kerana Wan Star Dao Sein, darah Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Itu dengan cepat meresap ke tungku iblis tirk dan menjalin hubungan dengannya. Kapan darah menyatu dengan tungku kaisar iblis? Ye Chen Feng mencoba membuka tungku kaisar iblis. Ketika dia telah menyimpulkan tiga dao wheels yang hebat secara ekstrim, dia melepaskan kekuatan dao yang kuat ke dalam tungku kaisar iblis. Tutup tungku kaisar iblis yang tertutup rapat terbuka, dan kekuatan iblis yang menakutkan dilepaskan dari tungku. Di sana. Raungan menusuk keluar dari Demon Emperor's Furnace. Roh harta karun tungku kaisar iblis, jiwa badak hitam bermata ungu, muncul dari tungku kaisar iblis dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Kekuatan alam semesta menekan. Ye Chen Feng mencium aura berbahaya ketika dia melihat jiwa badak mendalam bermata ungu yang sebesar gunung kecil, matanya bersinar dengan cahaya iblis. Dia segera mengendalikan kekuatan alam semesta untuk menekannya. Di sana. Ditekan oleh alam semesta, jiwa badak hitam bermata ungu segera melepaskan kekuatan iblis yang kuat untuk melawan. Tubuh jiwanya yang besar membawa kekuatan langit dan bumi yang menakutkan dan menyerbu Ye Chen Feng. Kayu Dewa Kekacauan. Menghadapi serangan jiwa badak hitam bermata ungu, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia dengan tegas memanggil Chaos Divine Wood. Puncak pohon lima warna bergoyang, dan serangan terkuat dari harta suci kelas atas bertabrakan dengan jiwa badak hitam bermata ungu. Tetapi jiwa badak hitam bermata ungu tidak terus menyerang. Itu menahan kekuatan alam semesta yang menekan dan menatap Chaos Divine Wood dan Ye Chen Feng dengan heran. Mengapa Anda memiliki Chaos Divine Wood? Jiwa badak hitam bermata ungu tiba-tiba berbicara dan bertanya dengan suara yang dalam. Chaos Divine Wood ini diwariskan kepadaku oleh ayahku. Ye Chen Feng tidak mengharapkan jiwa badak hitam bermata ungu, roh harta karun dari Tunku Kaisar Iblis, untuk menyebutkan nama Chaos Divine Wood. Anda adalah putra dewa itu. Jiwa badak hitam bermata ungu melebarkan matanya dan berkata dengan tak percaya. Tuhan, Anda telah melihat ayah saya. Mendengar kata-kata jiwa badak hitam bermata ungu, hati Ye Chen Feng dilanda gelombang besar. Dia bertanya dengan penuh semangat, bisakah Anda memberitahu saya siapa ayah saya? Jika Anda benar-benar putra dewa itu, saya pikir Anda akan melihat apa yang dia tinggalkan untuk Anda saat Anda pergi ke Abyss of Hell. Setelah mengetahui siapa dia, permusuhan di mata jiwa badak hitam bermata ungu berkurang drastis. Dikatakan dengan suara rendah, saat itu, aku hanya cukup beruntung untuk melihatnya sekali dan diselamatkan olehnya. Dengan bantuannya, aku menjaga sisa jiwa ini dan menjadi roh harta dari Tungku Kaisar Iblis. Lalu bisakah Anda memberitahu saya rahasia Abyss of Hell? Ye Chen Feng bertanya, bagaimana kamu muncul di alam ini? Hanya ada satu rahasia jurang neraka, dan itu terkait dengan dewa itu. Dan Abyss of Hell adalah makamku. Adapun mengapa saya muncul di dunia ini, saya tidak dapat memberitahu Anda sebelum saya mengkonfirmasi identitas Anda. Kata jiwa badak hitam bermata ungu. Nah, kalau begitu aku perlu meminjam Tungku Kaisar Iblis untuk membuat ramuan. Bisakah kamu membantuku? Ye Chen Feng memandang jiwa badak hitam bermata ungu. Oke. Jiwa badak hitam bermata ungu ingin menolak, tetapi berpikir bahwa Ye Chen Feng mungkin adalah keturunan dari sosok hebat itu, ia mengangguk dan setuju. Oh benar, Tungku Kaisar Iblis telah mengenalimu sebagai pemiliknya. Sepuluh ramuan ini milikmu. Saat berbicara, sepuluh eliksir suci seukuran kelengkeng dengan tanda berbeda terbang keluar dari Tungku Kaisar Iblis dan mendarat di tangan Ye Chen Feng. Obat mu jarab yang ampuh. Berapa tingkat ramuan suci ini? Merasakan kekuatan agung ramuan suci di tangannya, Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Ini adalah dua ramuan suci kelas menengah, eliksir suci transendensi, dan delapan eliksir suci transformasi. Jiwa badak hitam bermata ungu berkata, dengan kekuatanmu, satu eliksir suci transformasi sudah cukup untuk menerobos ke alam Dao Sein bintang dua. Dan eliksir suci transendensi memiliki peluang tinggi untuk menembus ke alam Dao Sein. Tapi apakah itu eliksir suci transendensi atau eliksir suci transformasi? Setiap orang hanya dapat mengambil satu. Yang kedua tidak efektif. Terima kasih. Mengetahui nilai dari sepuluh ramuan ini, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia segera menyegelnya di kotak batu giok. Yah, aku akan tidur. Bangunkan saya ketika Anda membuat ramuan, kata jiwa badak hitam bermata ungu. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Dia menghirup dan menghembuskan kis spiritual surga yang murni. Dia dengan cepat menyesuaikan nafasnya dan menyesuaikan kondisinya. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng menyesuaikan keadaannya menjadi yang terbaik. Dia membangunkan jiwa badak hitam bermata ungu dan mengeluarkan bahan utama untuk eliksir pemecah Sein surgawi. Dia melemparkan mereka ke Demon Emperor Furnace. Dengan bantuan jiwa badak hitam bermata ungu, dia mulai membuat eliksir pemecah Sein surgawi. Seperti yang Ye Chen Feng duga, Demon Emperor Furnace adalah harta suci kelas tertinggi. Meskipun dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan terkuatnya, kemampuan membuat ramuannya jauh lebih kuat daripada Tungku Susaku. Dengan bantuan jiwa badak hitam bermata ungu, Ye Chen Feng hanya menggunakan tiga hari untuk memurnikan semua bahan utama untuk eliksir pemecah Sein surgawi dan mulai membuat ramuan tersebut. Tiga. Saya menggunakan Dimentir Cauldron untuk memurnikan eliksir, dan saya benar-benar dapat memurnikan tiga bentuk embryo dari eliksir pemecah Sein surgawi. Proses memadatkan ramuan tidak hanya sangat mulus, tetapi juga sangat diluar dugaan Ye Chen Feng. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tungku Kaisar Iblis akan begitu kuat sehingga benar-benar dapat menggunakan satu set bahan utama untuk menyempurnakan tiga ramuan embryonik. Dalam waktu sekitar sepuluh hari, dengan bantuan jiwa badak hitam bermata ungu, suhu Tungku Kaisar Iblis meningkat secara eksponensial, dan tiga eliksir pemecah Sein surgawi berhasil dipadatkan. Ye Chen Feng sangat gembira. Menyingkirkan tiga eliksir pemecah Sein surgawi, Ye Chen Feng beristirahat selama setengah hari dan terus menyempurnakan eliksir pemecah Sein surgawi. Segera, dua bulan berlalu. Dalam dua bulan ini, Ye Chen Feng tidak gagal sekalipun. Dia memurnikan kelima set bahan utama dan memurnikan lima set eliksir pemecah Sein surgawi. Selain set ramuan pertama yang dia sempurnakan, dia memurnikan total delapan belas eliksir pemecah Sein surgawi. Melihat eliksir pemecah Sein surgawi dengan nilai tak terukur di depannya, Ye Chen Feng merasa seperti sedang bermimpi. Seluruh hatinya dipenuhi dengan sukacita yang besar. 1426 Tuhan, delapan belas orang suci pemecah eliksir surgawi, apakah saya sedang bermimpi? Ye Chen Feng sangat jelas tentang nilai eliksir pemecah Sein surgawi. Dengan delapan belas eliksir pemecah Sein surgawi ini, Ye Chen Feng pasti bisa menumbuhkan kekuatan menakutkan yang bisa mengancam posisi tiga kerajaan ilahi. Omong-omong, apakah Anda ingin berkultivasi di Tungku Kaisar Iblis? Jiwa badak mendalam bermata ungu melayang keluar dari Tungku Kaisar Iblis dan memandang Ye Chen Feng, yang mengendalikan api suci dan memiliki fondasi yang tak terbayangkan, dan bertanya dengan suara teradam. Anda ingin menggunakan Furnace of the Demon Emperor untuk memurnikan saya? Ye Chen Feng mengerti arti dari jiwa badak mendalam bermata ungu dan bertanya. Ya, saya merasa ada banyak kekuatan obat yang tersisa di tubuh Anda. Jika Anda tidak dapat menyempurnakan kekuatan obat ini, tidak peduli ramuan apapun yang Anda gunakan, Anda akan mengembangkan resistensi dan sangat memengaruhi kekuatan obat. Jiwa badak mendalam bermata ungu menganggup dan berkata, selain kemampuan alkimia yang kuat, Furnace of the Demon Emperor juga memiliki kemampuan untuk memurnikan tubuh. Namun, proses pemurnian tubuh akan sangat menyakitkan, jadi Anda lebih baik siapkan mental. Tidak apa-apa, aku bisa menahan rasa sakitnya. Ye Chen Feng memiliki kemauan yang kuat dan tidak takut sakit. Nah, karena Anda ingin mencoba, maka masuklah. Jiwa badak mendalam bermata ungu membuka Tungku Kaisar Iblis dan membiarkan Ye Chen Feng melompat ke Tungku. Itu menyalakan api Tungku dan menggunakan kekuatan Tungku Kaisar Iblis untuk memurnikan tubuh Ye Chen Feng dan memurnikan sejumlah besar kekuatan obat yang tersisa di tubuhnya. Dimurnikan oleh api panas di Furnace of the Demon Emperor, tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan kuasa Secret Tracer, terus-menerus dibakar dan diremukkan. Api yang membakar dan sangat panas menembus kulitnya yang pecah-pecah dan terus mengebor ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti akan meleleh kapan saja. Itu sangat menyakitkan sehingga dia ingin mati. Meskipun rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga jiwa Ye Chen Feng berada di ambang kehancuran, efek pemurnian tubuh sangat jelas. Sejumlah besar ampas obat dilebur oleh api Tungku dan diubah menjadi energi murni yang diintegrasikan ke dalam meridian aulah surga. Nak, masih bisakah kamu bertahan? Jiwa badak mendalam bermata ungu mengendalikan api Tungku untuk membakar Ye Chen Feng selama lebih dari dua jam. Takut dia akan melukai fondasi dan tubuh kultifasinya, jadi itu mengirimkan pesan. Tidak apa-apa, saya bisa bertahan. Jawab Ye Chen Feng dengan suara gemetar. Dia mengaktifkan sembilan transformasi ilahi berulang kali, menggunakan kekuatan Tungku Kaisar Iblis untuk meredam tubuhnya dan mencapai tingkat sempurna dari tubuh adil. Ye Chen Feng menanggung siksaan selama hampir satu hari, memurnikan semua ampas di tubuhnya. Dia juga mengubah setengah dari Real Spirit Bed di senting meridian miliknya, meningkatkan kekuatannya terus-menerus. Fiu! Setelah menggunakan Tungku Dewa Iblis untuk meredam tubuhnya, Ye Chen Feng, yang mengandalkan tekadnya yang luar biasa untuk bertahan dengan pahit, tidak meninggalkan Tungku Dewa Iblis. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan item body Ravening Spirit yang berharga dan langsung menelannya. Menggunakan kekuatan panas dari Furnace of the Demon God, dia dengan cepat menyempurnakannya dan terus menerobos ke tingkat kelima dari alam aura tubuh. Siapa yang mengira bahwa kemauan anak ini akan sangat menakutkan? Namun, garis keturunan di tubuhnya berbeda dengan para dewa. Mungkinkah dia benar-benar keturunan dewa? Jiwa badak mendalam bermata ungu telah memperhatikan Ye Chen Feng dalam item roh pemurnian tubuh. Sementara itu mengaguminya, itu terus menebak identitasnya. Setelah satu hari atau lebih, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memurnikan semua barang spiritual pemurnian tubuh di bawah nyala api tungku kaisar iblis. Dia telah berhasil mengubah mutiara roh sejati di meridian aulas surganya dan mengolah tubuh auranya ke tahap kesempurnaan. View, saya akhirnya mengolah item roh pemurnian tubuh ke tingkat yang sempurna. Ye Chen Feng, yang dagingnya terkoyak, menghela nafas lega dan terbangun dari kultivasi yang menyakitkan. Meskipun proses kultivasi sangat menyakitkan dan membuatnya pingsan, efeknya sangat jelas. Setelah mengolah item roh pemurnian tubuh ke tingkat sempurna, kekuatan Ye Chen Feng mencapai 220 juta jin. Pembelaannya melampaui harta kuasi sage dan mencapai tingkat harta sage tingkat rendah. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari rata-rata sekret bis kelas menengah. Jiwa badak mendalam bermata ungu, biarkan aku keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng membuat jiwa badak mendalam bermata ungu membuka tutup tungku dewa iblis dan kembali ke tingkat kedua alam semesta. Dengan kekuatan spiritual bed of life, dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Hem, Ling Yu dan yang lainnya kembali. Sementara Ye Chen Feng pulih dari luka-lukanya, dia merasakan Ling Yu dan fire kilin kembali. Mereka langsung diangkut ke tingkat kedua alam semesta. Xiao Huo, mengapa kamu di sini? Melihat kilin api besar yang terbakar dengan api suci, jiwa badak mendalam bermata ungu muncul dari tungku dewa iblis. Itu menatap kilin api dengan mata seukuran lonceng dan bertanya dengan heran. Bos badak hitam. Melihat jiwa badak mendalam bermata ungu yang mengambang di udara, fire kilin tertegun. Itu mengungkapkan ekspresi bersemangat dan meraung keras. Bos, mengapa kalian saling kenal? Melihat kilin api yang bersemangat dan jiwa badak mendalam bermata ungu, Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Hem, Black Rinoceros bos sama denganku. Kami berdua adalah binatang kontrak guru. Saat itu, bos badak hitam berkontribusi besar pada pelarian kami. Kilin api tidak menyembunyikan identitas jiwa badak mendalam bermata ungu dan berkata. Xiao Huo, dia. Persepsi jiwa badak mendalam bermata ungu sangat kuat. Itu memperhatikan garis keturunan dewa sejati dan garis keturunan keras suci yang mengalir di tubuh Ling Yu dan dengan cepat bertanya. Bos badak hitam, dia adalah tuan kecil. Anda bahkan membawanya saat itu. Api kilin berkata dengan penuh semangat. Tuan kecil, Anda menemukan tuan kecil. Mengetahui identitas Ling Yu, jiwa badak mendalam bermata ungu sangat gembira. Oh ya, bos badak hitam, di mana tubuhmu? Bagaimana Anda menjadi roh artefak? Fire Kilin bertanya dengan keras. Ah, ceritanya panjang. Jiwa badak mendalam bermata ungu menghela nafas dan berkata, saat itu, untuk melindungi pelarian guru, saya memancing sebagian dari musuh. Tetapi kekuatan musuh terlalu menakutkan. Saya bukan tandingan mereka dan dihancurkan. Jika saya tidak bertemu Tuhan, aku akan berubah menjadi abu. Jadi, ayahku mungkin tidak mati? Tanya Ling Yu bersemangat dengan wajah merah. Hem, kekuatan guru terlalu besar. Dia tidak akan mati dengan mudah, kata jiwa badak mendalam bermata ungu. Kalian luangkan waktu untuk mengenang. Setelah mengetahui identitas jiwa badak mendalam bermata ungu, Ye Chen Feng benar-benar lega. Dengan pikiran, dia datang ke Longevitis Tone tempat Sui Hanyan disegel. Pakaian di tubuh Sui Hanyan benar-benar terkoyak, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna dan ramping. Hantu Phoenix yang hidup dan hidup muncul di tubuhnya dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Sui Hanyan dan Phoenix Blood Essence berada pada tahap akhir fusi dan akan dilahirkan kembali. Esensi darah Phoenix memang kuat. Merasa bahwa vitalitas Sui Hanyan tidak hanya pulih, tetapi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Suannya juga sepenuhnya diaktifkan, Ye Chen Feng menghela nafas dengan emosi. Pelet pemecah Sein Surgawi, menyatu. Sui Hanyan telah menyatu dengan esensi darah Phoenix. Vitalitas dan darahnya telah mencapai puncaknya. Ketika dia mencapai puncak kaisar binatang level 6, Ye Chen Feng membuka batu panjang umur dan mengeluarkan pelet pemecah Sein Surgawi. Dia menggabungkannya ke dalam tubuh Sui Hanyan untuk membantunya menyelesaikan terobosan terakhir. Sekitar tiga hari kemudian, teriakan burung bernada tinggi terdengar dari tubuh Sui Hanyan. Setelah menyatu dengan Phoenix Blood Essence dan Heavenly Sein Breaking Pelet, dia menerobos kemacetan dan mencapai level 1 Dao Sein. Selamat, Sui Hanyan. Anda telah dilahirkan kembali dan mencapai level 1 Dao Sein. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan lembut sambil menatap Sui Hanyan, yang perlahan membuka matanya. Dia benar-benar telanjang dan memancarkan pesona yang bisa menyihir semua makhluk hidup di tulangnya. 1427 Cheng Feng, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Meskipun Sui Hanyan tampak tertidur, pikirannya jernih. Dia ingat semua yang telah dilakukan Ye Chen Feng untuknya. Selama Anda baik-baik saja, semuanya sepadan. Ye Chen Feng melihat tubuh barunya. Kulitnya bahkan lebih halus, dan rambut hitam panjangnya menutupi bahunya. Wajah menawannya seperti persilangan antara peri dan iblis wanita. Dia sangat cantik sehingga riak muncul di hatinya. Cheng Feng, tidak ada orang lain di sini, kan? Sui Hanyan berjalan keluar dari Lifestone tanpa perlindungan apapun. Dia memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan bertanya. Tidak, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Begitu dia mengatakan itu, Sui Hanyan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng. Tubuh gioknya yang halus melingkari lehernya saat dia mencium bibirnya dengan keras. Dengan batu giok yang hangat di lengannya dan aroma lembut yang masuk ke hidungnya, Ye Chen Feng kehilangan kendali atas pikirannya saat ini. Setelah beberapa saat, tubuh kedua orang itu menyatu dengan sempurna seperti dua ekor ular yang gesit. Sui Hanyan memutar pinggangnya yang ramping dengan gila-gilaan, cocok dengan Ye Chen Feng, memainkan melodi yang memesona dan tak tertahankan. Itu. Pekikan. Ye Chen Feng memiliki garis keturunan naga sejati, sedangkan Sui Hanyan memiliki garis keturunan burung finiks. Ketika mereka berdua bergabung bersama, garis keturunan mereka juga bergabung. Ditambah dengan nutrisi fisik mereka yang dalam, keduanya tidak hanya menciptakan gelombang titik didih, tetapi juga memelihara tubuh mereka melalui harmoni yin dan yang, menyebabkan mereka benar-benar kehilangan diri mereka sendiri. Keduanya lupa waktu dan tempat sambil terus mendaki ke puncak. Hanya ketika mereka berdua kehabisan tenaga barulah mereka jatuh keranjang empuk yang terbuat dari ki spiritual dan tertidur dalam pelukan satu sama lain. Pertengahan Bintang Dao Sein Rilem Setelah tidur selama beberapa jam, Ye Chen Feng terbangun. Dia terkejut menemukan bahwa setelah berkultivasi ganda dengan Sui Hanyan, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Dia telah mencapai tahap tengah dari dunia One Star Dao Sein. Dia tidak pernah berharap untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Tubuh lembut Sui Hanyan dan perasaan memabukkan membuatnya semakin terpikat. Hari-hari berlalu. Setelah kekuatannya meningkat, Ye Chen Feng mulai menyapu kebun obat kuno. Dia memindahkan semua ramuan spiritual kuno di taman obat kuno ke cermin alam semesta. Melalui kultivasi ganda terus-menerus dengan Sui Hanyan, kekuatan mereka terus meningkat. Segera, satu tahun lagi telah berlalu. Selama tahun ini, ikan spiritual mengkonsumsi Heavenly Sein Breaking Peel dan dengan mudah menerobos ke One Star Dao Sein Rilem. Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya telah menemukan banyak peluang di kebun herbal kuno. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan mereka semua telah berkultivasi hingga batas basis kultivasi mereka. Bak Space Deforer telah menyerap sejumlah besar Sein Beast Blood Essence, dan secara alami menerobos ke tingkat ke sembilan Heavenly Beast, mencapai tingkat pertama Sein Beast, mendapatkan kemampuan Space Deforer yang lebih kuat. Adapun Ye Chen Feng, kekuatannya tidak banyak meningkat dalam satu tahun ini, tetapi dia telah mengolah hukum tata ruang ke tingkat kedua dan memahami lipatan ruang. Senior Chang, Lei Yi, sangat sulit bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu di benua Dohun. Namun, saya punya cara untuk membantu Anda menjadi lebih baik. Namun, setelah Anda menerobos ke level berikutnya, Anda harus menghadapi hukuman surgawi yang mengerikan. Jika Anda tidak dapat mengatasinya, Anda akan dimusnahkan. Apakah Anda bersedia mengambil risiko? Ye Chen Feng bertanya pada Chang Kun Wu dan Lei Yi yang telah berkultivasi hingga batas basis kultivasi mereka. Ya. Mata Chang Kun Wu dan Lei Yi berbinar, dan mereka berkata tanpa ragu. Ini adalah pil pemecah Sein Surgawi dan pil pemecah Sein Surgawi. Setelah Anda menerobos ke level berikutnya, kami akan meninggalkan tempat ini. Setelah tinggal di Taman Ramuan Kuno selama lebih dari tiga tahun, Ye Chen Feng merasa bahwa orang suci iblis agung kuno seharusnya meninggalkan tempat ini. Dia siap untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke Abyss of Hell di Benua Timur untuk mengungkap misteri asal-usulnya. Terima kasih. Setelah menerima dua Sein Pils dengan nilai tak terukur, Chang Kun Wu dan Lei Yi mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mereka menyesuaikan diri ke kondisi terbaik mereka sebelum menelan dua Sein Pils dan berusaha sekuat tenaga untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Ikan spiritual, Yaner, apakah Anda ingin menerobos ke alam Dao Sein bintang kedua? Berpikir tentang fondasi kerajaan dewa, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengambil risiko dan terus meningkatkan kekuatannya. Ya. Ikan spiritual dan Sui hanya berkata pada saat bersamaan. Maka saya akan memberi Anda pil pemecah Sein Surgawi dan pil pemecah Sein Surgawi. Setelah memurnikannya, Anda harus dapat menembus belenggu basis kultivasi Anda dan mencapai alam Dao Sein bintang kedua. Setelah berbicara, Ye Chen Feng masing-masing memberi ikan spiritual dan Sui hanya pil pemecah orang suci Surgawi dan pil pemecah orang suci Surgawi, memungkinkan mereka untuk terus menerobos ke tingkat berikutnya. Sementara mereka berdua berkultivasi, Ye Chen Feng tidak menghonsumsi pil pemecah Sein Surgawi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan buah kaisar air dan bersiap untuk menggunakan spiritualitas yang kuat dari buah kaisar air untuk menerobos ke alam Dao Sein bintang kedua untuk menghadapi ancaman yang lebih mengerikan. Saat Ye Chen Feng mencoba menerobos ke alam bintang Dao Sein kedua, Ganoderma Dara Phoenix, yang telah menyerap sejumlah besar susu spiritual 10.000 tahun, tiba-tiba terbang ke sisi Sui Hanyan. Itu berubah menjadi Phoenix Api dan menari di sekelilingnya. Phoenix Blut Ganoderma, apakah Anda ingin mengikuti Yaner? Melihat aksi Ganoderma Dara Phoenix, Ye Chen Feng menduga bahwa Ganoderma Dara Phoenix tertarik oleh garis keturunan Phoenix Sui Hanyan. N, apakah itu baik-baik saja? Phoenix Api yang diubah dari Ganoderma Dara Phoenix menganggup dan berbicara dalam bahasa manusia. Tentu, Anda bisa mengikuti Yaner mulai sekarang. Memikirkan tentang kekuatan Ganoderma Dara Phoenix, dengan itu melindungi Sui Hanyan, jumlah orang di dunia tengah yang dapat menyakitinya dapat dihitung dengan satu jari. Buah Kaisar Air, Saring Setelah memberikan Ganoderma Dara Phoenix kepada Sui Hanyan, Ye Chen Feng menelan buah kaisar air dan pil pemecah Sein Surgawi. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dan dengan cepat menyempurnakan spiritualitas tak terbatas dari buah kaisar air untuk menerobos ke alam Dao Sein bintang kedua. Selama hari-hari kultifasi ganda dengan Sui Hanyan, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat dan mencapai puncak alam bintang satu Dao Sein. Setelah menghonsumsi pil pemecah Sein Surgawi dan buah kaisar air, energi dao di tubuhnya segera mencapai saturasi. Energi dao di tubuhnya terus meningkat dan kekuatannya meningkat pesat. Setelah 23 hari, energi yang kuat menyebar dari tubuh Lei Yi. Setelah menyempurnakan pil pemecah Sein Surgawi dan pil pemecah Sein Surgawi, Lei Yi berhasil menembus batas dunia tengah dan mencapai alam Dao Sein bintang empat. Dia meraih lebih banyak kekuatan. Tidak lama setelah Lei Yi menerobos, kekuatan Chang Kun Wu juga mengalami lompatan kualitatif. Dia menerobos alam Dao Sein bintang empat dan menerobos ke alam Dao Sein bintang lima. Pek ikan. Serangkaian teriakan burung yang menusuk telinga bisa terdengar. Di bawah pemeliharaan Ganoderma Darah Phoenix, Sui hanya menerobos kemacetan ikan spiritual Ye Chen Feng dan mencapai alam bintang dua Dao Sein. Segera, ikan spiritual sepenuhnya memurnikan dua ramuan ilahi dan memperkuat kekuatan dua garis keturunan. Kultifasinya juga meningkat dan dia menerobos ke alam Dao Sein bintang dua. Pada saat ini, selain Ye Chen Feng, semua orang telah menerobos ke dunia berikutnya. Karena fondasi Ye Chen Feng terlalu dalam, energi yang dibutuhkan untuk menerobos terlalu besar. Satu buah kaisar air tidak cukup baginya untuk menerobos ke alam Dao Sein bintang dua. Setelah memurnikan buah kaisar air pertama, dia berada di ambang terobosan. Dia menghonsumsi buah kaisar air kedua dan memurnikan spiritualitas buah kaisar air untuk terus menerobos ke alam Dao Sein bintang dua. Akhirnya, di bawah usahanya yang tak kenal lelah, dia benar-benar menyempurnakan buah kaisar air kedua dan menerobos hambatan dari alam berikutnya untuk mencapai alam Dao Sein bintang dua. Saat dia menerobos ke alam berikutnya, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Pada saat ini, Ye Chen Feng merasa bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia pasti akan mampu melawan ahli nirvana Heavenly Realm. Jika dia menggunakan mutiara penekan surga dan mutiara darah suci, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk membunuh seorang ahli alam surgawi nirvana. Fiu, aku akhirnya menerobos. Sudah waktunya untuk pergi. Ye Chen Feng menstabilkan kultifasinya dan meninggalkan alam semesta. Dia mengendarai kilin api, yang mendekati batas binatang suci kelas menengah, dan bergegas menuju pintu masuk taman obat kuno. Dia meninggalkan taman obat kuno dan kembali ke Laut Misterius. 1428 Ledakan Ye Chen Feng mengendarai fire kilin dan meninggalkan Ancient Herb Garden. Segera, awan gelap muncul di langit di atas samudera misterius. Mereka berkumpul dari segala arah dan menutupi matahari. Melalui laut sedalam puluhan ribu meter, mereka mengunci Ye Chen Feng. Hukuman surga telah tiba. Merasakan hukuman surga, Ye Chen Feng mau tidak mau menunjukkan ekspresi serius. Dia bisa merasakan bahwa hukuman surga tidak bisa diremehkan. Mengendarai kilin api, dia dengan cepat terbang ke atas parit, bersiap untuk menemukan tempat yang luas untuk menjalani hukuman surga. Hem, kekuatan hukuman surga. Apakah dia keluar? Tiba-tiba, makhluk suci iblis kuno yang telah bersembunyi di Laut Misterius selama ini tiba-tiba membuka matanya sebelum menghilang dalam sekejap. Anda akhirnya keluar. Ketika Sein Iblis Kuno memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat, dia mengunci Ye Chen Feng dan kilin api yang terbang dengan kecepatan tinggi. Matanya yang dalam mengeluarkan aura pembunuh yang kental. Dia memotong air laut yang dingin dan mencoba menghentikan mereka. Sein Iblis Kuno tidak pergi. Dia telah menunggu di Lautan Misterius. Tepat ketika Ye Chen Feng dan kilin api sedang mencari tempat untuk menjalani hukuman surga, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan aura Sein Iblis Kuno. Wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, memikirkan hukuman surga yang akan turun, hati Ye Chen Feng tergerak. Dia memikirkan rencana berisiko untuk melenyapkan Sein Iblis Kuno. Mengendarai kilin api, dia dengan cepat terbang ke Lautan Misterius. Nak, kemana kamu pergi? Mengandalkan kecepatan absolutnya, Sein Iblis Kuno dengan cepat mendekati Ye Chen Feng dan Fire Kilin. Dia melakukan serangan telapak tangan dari kejauhan. Cahaya telapak tangan yang menakutkan merobek lapisan air laut, menutupi hampir satu mil wilayah laut. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan Fire Kilin. Pedang Naga Hitam Ye Chen Feng menggunakan Dragon Spin Sword untuk memblokir serangan itu. Niat pedang yang menakutkan berubah menjadi naga hitam, memotong semua mantra. Itu menebas telapak tangan besar yang meruntuhkan ruang di sekitarnya, dengan paksa melemahkan kekuatan telapak tangan. Niat pedang Ye Chen Feng berubah menjadi naga hitam, memotong semua mantra. Itu menebas telapak tangan besar yang meruntuhkan ruang di sekitarnya, dengan paksa melemahkan kekuatannya. Ledakan Ledakan yang memekatkan telinga terdengar di air laut yang berfluktuasi dengan keras. Dua keterampilan suci bentrok selama tiga nafas, dan naga hitam kepunahan Ye Chen Feng hancur. Fire Kilin memanfaatkan kesempatan itu ketika Black Dragon of Absolutes memblokirnya dan terbang ribuan meter jauhnya. Itu terus semakin dekat ke permukaan laut di mana gelombang besar bergelombang. Gemuruh Merasakan bahwa aura Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, gemuruh guntur yang menggetarkan bumi terdengar dari awan kesengsaraan yang bergulung dengan keras. Gemuruh yang menakutkan menyebar ke jarak beberapa ribu mil, menakuti semua binatang iblis di lautan dan membuat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Hem, bintang dua Dao Sein. Bagaimana mungkin, bagaimana dia berhasil menerobos ke dunia bintang dua Dao Sein hanya dalam tiga tahun yang singkat? Pertemuan kebetulan seperti apa yang dia dapatkan di wilayah lautan ini? Mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng, hati santo iblis kuno itu dalam kekacauan. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar telah menembus belenggu kultivasi dalam waktu sesingkat itu. Anak ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Memikirkan hal ini, niat membunuh santo iblis kuno menjadi lebih kuat. Dia terus meningkatkan kecepatannya, bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng dan mendapatkan rahasia mengejutkan tentang dirinya. Tangan mengejar jiwa hebat. Saat dia semakin dekat dan semakin dekat dengan Ye Chen Feng dan Fire Kilin, aura iblis yang mengerikan melonjak dari tubuh santo iblis kuno itu. Itu berubah menjadi tangan pengejar jiwa yang besar dan menyerang Ye Chen Feng dan Kilin api dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Lipatan spasial. Saat tangan pengejar jiwa hebat menyerang, Ye Chen Feng segera menggunakan hukum ruang untuk terus melipat ruang, mengendalikan kekuatan ruang untuk memblokir serangan tangan pengejar jiwa hebat. Namun, kekuatan santo iblis kuno itu terlalu menakutkan. Ruang terlipat Ye Chen Feng tidak bisa memblokirnya sama sekali, dan grit Sol Ca Singhen terus menembusnya. Senior Chang, Lei Yi, cepat keluar. Melihat tangan pengejar jiwa hebat akan menyerang Ye Chen Feng, dia memanggil Chang Kun Wu dan Lei Yi. Menggabungkan kekuatan mereka, mereka menahan serangan dari grit Sol Ca Singhen. Ledakan, 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 empat ledakan memekakkan telinga terdengar. Ye Chen Feng menggabungkan kekuatan Chang Kun Wu, Lei Yi, dan Kilin api untuk secara paksa menghancurkan tangan pengejar jiwa hebat, mematahkan gerakan pembunuhan dari santo iblis kuno. Pertemuan kebetulan seperti apa yang ditemukan oleh orang bijak dao bintang 4 dan orang bijak dao bintang 5. Merasakan kekuatan Chang Kun Wu dan Lei Yi, santo iblis kuno itu bahkan lebih terkejut lagi. Ledakan. Dengan munculnya Chang Kun Wu dan Lei Yi, kekuatan awan kesengsaraan di langit seperti air pasang yang menerobos bendungan. Tekanan tanpa batas melonjak turun dari awan kesusahan, menghancurkan area yang luas dan mengunci Ye Chen Feng dan yang lainnya. Hukuman Surga Orang suci iblis kuno yang mengejar Ye Chen Feng dan yang lainnya juga merasakan bahaya dari awan kesengsaraan yang bergemuruh. Namun, rahasia tentang Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat tertarik padanya, menyebabkan dia berusaha keras untuk mengejar mereka. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya sebelum hukuman surga turun. Namun, serangan Ye Chen Feng, Lei Yi, dan Fire Kilin terlalu kuat. Selain itu, mereka memiliki artefak suci kelas atas di tangan mereka. Mereka terus-menerus membalas serangannya dan memperlambat waktu, menciptakan tekanan besar padanya. Saat gemuruh guntur di awan kesusahan semakin keras dan keras, itu akan menembus permukaan laut. 4.000 Chen Feng merasa hukuman surga akan segera turun, dan dia tiba-tiba menyerah untuk berlari. Dia mengirim kilin api ke alam semesta dan memanggil binatang dewa kekacauan, singa darah naga jernih emas, ikan roh, dan sui hanyan. Merasakan aura dari dua binatang suci, ikan roh dan sui hanyan, hukuman surga yang akan turun menjadi lebih kuat. Kekuatan mengerikan di awan kesusahan sepertinya ingin menghancurkan dunia ini dan semua makhluk hidup. Formasi tebing seribu lapisan, dilarang. Orang suci iblis kuno merasakan ancaman kematian yang kuat di awan kesusahan dan ingin menyerah mengejar Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ketika dia mengelak keluar area kesusahan, Ye Chen Feng memanggil formasi tebing seribu lapisan dan langsung menjebak Santo Iblis Kuno dalam formasi, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tangan iblis sejati, hancurkan. Terperangkap oleh formasi tebing seribu lapisan, Santo Iblis Kuno merasa sangat tidak nyaman. Dia dengan tegas memanggil artefak suci kelas atas, True Demonic Hand, dan menyerang formasi jurang seribu lapisan, ingin menghancurkan formasi dan pergi dengan paksa. Ledakan. Formasi tebing seribu lapisan diserang oleh True Demonic Hand dan segera retak. Namun, True Demonic Hand tidak berhasil menembusnya. Saat Santo Iblis Kuno terus menyerang, Ye Chen Feng memanggil Tungku Kaisar Iblis, yang juga merupakan artefak Santo kelas atas. Dengan kekuatan penekan dan api yang mengerikan, itu membombardir Santo Iblis Kuno, tidak memberinya kesempatan untuk terus menyerang formasi jurang seribu lapisan. Sein Iblis Kuno, nikmati baptisan hukuman surga bersama kami. Ketika Tungku Kaisar Iblis menekan Santo Iblis Kuno dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Hukuman surga, yang dipenuhi dengan kekuatan dunia, berubah menjadi ribuan petir, mengalir seperti sungai surgawi, menghancurkan area yang luas dan membombardir Ye Chen Feng dan yang lainnya. Karena Santo Iblis Kuno adalah yang terkuat, dia harus menanggung baptisan hukuman surga yang paling mengerikan di daerah kesusahan. Hukuman surga yang mengerikan di dunia membuatnya terancam mati. Ledakan. Hukuman surga dunia jatuh dan langsung menembus formasi jurang seribu lapisan, memusnahkan Ye Chen Feng dan yang lainnya, dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh mereka. Saat ini, air laut dalam radius beberapa mil benar-benar menguap dan runtuh. Seluruh dunia tampaknya telah berakhir, dan tidak ada cahaya. Tunggu saja, aku akan menghancurkanmu cepat atau lambat. Meskipun Sage Iblis Kuno kuat, kekuatan kesengsaraan surgawi yang Ye Chen Feng dan yang lainnya panggil terlalu menakutkan. Menghadapinya sendirian, pertahanan Sage Iblis Kuno terus-menerus dihancurkan, dan dia tidak punya pilihan selain memaksakan jalan keluar. Tidak perlu menunggu, ayo berjuang sampai mati hari ini. Ye Chen Feng, yang telah meningkatkan pertahanannya ke level tertinggi, meraung. Seluruh tubuhnya seperti pedang cahaya yang bisa menebas langit dan membelah bumi. Dia dengan paksa menerobos dunia hukuman surgawi dan menyerang Sage Iblis Kuno, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. F Asterisk, kamu gila! Ketika Saint Iblis Kuno melihat bahwa Ye Chen Feng mengabaikan hukuman surgawi dunia dan bersikeras untuk menyerangnya, dia sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan menanggung hukuman surgawi dunia. Dia mengendalikan Saint Tracer kelas tertinggi, tangan Iblis Sejati, untuk menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Boneka Pedang Serangan True Demon Hand terlalu mengerikan. Bahkan Saint Tracer kelas menengah tidak bisa menahannya. Ye Chen Feng tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia memanggil Boneka Pedang dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan True Demon Hand secara langsung. Ledakan Boneka Pedang dikirim terbang oleh serangan fatal True Demon Hand, dan energi di tubuhnya dengan cepat dikonsumsi. Chaos Divine Wood, Serang Sementara Boneka Pedang menahan serangan True Demon Hand, Ye Chen Feng memanggil harta kelahirannya, Chaos Divine Wood. Itu bergoyang dengan cahaya dari lima elemen, menghancurkan hukuman surgawi, dan menyerang Saint Iblis Kuno dari jarak dekat. Meskipun Saint Iblis Besar Kuno telah merasakan bahaya dari Chaos Divine Wood, dia telah dibaptis oleh hukuman surgawi dunia. Mobilitasnya sangat terbatas dan dia tidak bisa menghindari Chaos Divine Wood sama sekali. Dia hanya bisa mengendalikan True Demon Hand dan buru-buru menghadapi serangan itu. Gu Jiange, Bulan Cerah Jantung Pedang Chaos Divine Wood dan True Demon Hand bentrok, menciptakan riak energi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng menyalakan Divine Demon Blutlin miliknya, meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Kekuatan fisiknya meningkat menjadi tujuh ratus juta pound, dan dia dengan paksa menghancurkan baptisan hukuman surgawi. Dia memegang pedang Saint Tulang Belakang Naga dan menebas Saint Iblis Kuno dengan pedang pamungkas yang berisi suara dao. Istirahat untukku. Meskipun dia dalam bahaya, orang suci Iblis Kuno tidak panik. Tiga diagram dao tingkat roh muncul di sekitar tubuhnya, berubah menjadi palu berat yang memblokir serangan pedang Ye Chen Feng yang seperti matahari dan bulan yang menggantung tinggi di langit. Setelah serangan pedang pertama, Ye Chen Feng menanggung baptisan hukuman surgawi dan terus menyerang Saint Iblis Kuno. Dia mencoba yang terbaik untuk menyibukkan Saint Iblis Kuno, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sementara Ye Chen Feng bertarung dengan Saint Iblis Kuno, Chang Kun Wu dan Lei Yi mengandalkan kekuatan absolut mereka untuk menghancurkan hukuman surgawi yang membombardir mereka. Mereka mengambil risiko untuk mendekati Saint Iblis Kuno dengan artefak suci mereka dan melancarkan serangan fatal padanya. Mati, kalian semua. Baki Genjutsu. Saat luka di tubuhnya semakin parah, Saint Iblis Kuno melepaskan gerakan pamungkasnya. Seketika, delapan hantu muncul, meletus dengan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia. Mereka menutup semua arah, mewujudkan Dao Will yang menimbulkan ketakutan di hati semua orang saat mereka meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng dan dua lainnya. Boneka Pedang, Membela. Pada saat kritis, Ye Chen Feng sekali lagi mengendalikan boneka pedang untuk memblokir di depannya, memblokir serangan Genjutsu Baki Saint Iblis Kuno. Adapun Chang Kun Wu dan Lei Yi, mereka juga mengandalkan kekuatan absolut dan artefak suci kelas menengah mereka untuk memblokir serangan terus-menerus dari Genjutsu Baki. Tangan Setan Sejati, Hancurkan Langit dan Bumi. Genjutsu Baki diblokir oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Saint Iblis Kuno terus mengaktifkan Tangan Iblis Sejati, membentuk serangkaian cetakan telapak tangan yang sangat kuat yang melepaskan kekuatan destruktif yang menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tungku Kaisar Iblis, Pertahankan. Tangan Iblis Sejati terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan tegas membangunkan jiwa badak mistik bermata ungu dan membiarkannya mengendalikan Tungku Kaisar Iblis untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ledakan. Serangkaian ledakan yang memekakan telinga terdengar saat Tangan Iblis Sejati terus membekas di Tungku Kaisar Iblis. Tungku Kaisar Iblis bergetar ketika sejumlah besar pola ikan muncul dari Tungku Kaisar Iblis, terus-menerus mengobrak abrik ruang yang rapuh. Seni Tian Chang. Chang Kun Wu menarik nafas dalam-dalam dan menanggung hukuman surgawi dunia. Dia melemparkan mistik warisan Istana Tian Chang dan mengaktifkan konsep daunnya. Itu seperti tirai tipis yang menyapu sembilan langit dan bumi, membombardir tubuh Sejati Iblis Kuno. Kekuatan Chang Kun Wu hanya satu ranah lebih rendah dari Sejati Iblis Kuno. Setelah diserang oleh Tian Chang Art milik Chang Kun Wu, luka di tubuh Sejati Iblis Kuno terus memburuk. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya untuk membela diri. Wilayah Petir Raja Hantu Sementara Sejati Iblis Kuno bertahan melawan serangan Chang Kun Wu dengan sekuat tenaga, Lei Yi, yang penuh dengan luka, juga melepaskan serangan terkuatnya. Dao Will yang telah dia simpulkan secara ekstrim berubah menjadi domen petir gelap, dan bersama dengan hukuman surgawi dunia, mereka membombardir tubuh Sejati Iblis Kuno, merobek pertahanannya dan menghancurkan tubuhnya. Pecahnya Lubang Hitam Saat luka-lukanya terus memburuk, Sejati Iblis Kuno menyimpulkan kekuatan diagram Dao Tingkat Roh secara ekstrim. Dia berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan yang melahap segalanya. Dia terus menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan terus melahapnya. Melihat bahwa Lubang Hitam Sejati Iblis Kuno akan melahap Ye Chen Feng, yang terus-menerus diserang oleh hukuman surgawi dunia, Ye Chen Feng memanggil Sembilan Naga Jade Anulus dan melancarkan serangan fatal ke Sejati Iblis Kuno. Setelah menerobos kerana Dao Sejati Iblis Kuno, Ye Chen Feng tidak lagi merasa sulit untuk mengendalikan Sembilan Naga Giok Anulus. Ketika dia menggabungkan kekuatan Daonya yang agung dan tiga diagram Dao Tingkat Roh ke dalam Sembilan Naga Giok Anulus, raungan naga yang keras bisa terdengar. Lima naga mematikan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya menghantam Lubang Hitam Sejati Iblis Kuno. Kekuatan menakutkan dari Sembilan Naga Giok Anulus menghancurkan Lubang Hitam dan terus menghancurkan tubuh Sejati Iblis Kuno. Dia terpaksa mundur terus-menerus. Darah muncrat dari mulutnya saat dia dilahap oleh hukuman surgawi dunia. Ketika Sejati Iblis Kuno menggunakan kekuatan absolutnya untuk merobek hukuman surgawi yang menelannya, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood dengan kehendaknya dan dengan kejam mencambuk tubuh Sejati Iblis Kuno, membuatnya terbang. Dada Ancient Devil Sein yang dihantam oleh Chaos Divine Wood telah ambruk dalam-dalam. Sein Iblis Kuno ini akan mengingat permusuhan ini dan mengembalikannya seratus kali lipat di masa depan. Cedera The Ancient Devil Sein berangsur-angsur memburuk. Setelah dibaptis oleh hukuman surgawi dunia, dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, bahkan jika dia bisa membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf penyelamat hidupnya untuk melarikan diri secara paksa. Chaos Divine Wood, Penjara Akar Melihat bahwa Sein Iblis Kuno mencoba melarikan diri, Ye Chen Feng, yang telah terluka para oleh hukuman surgawi dunia, mengabaikan luka-lukanya dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperpanjang puluhan ribu akar lima warna, mencoba menjebak Sein Iblis Kuno di sini. Namun, Sein Iblis Kuno adalah Sein Iblis Bintang 6. Kekuatannya jauh melampaui Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sebelum Chaos Divine Wood dapat membentuk penjara akar, dia membakar energi darahnya yang kuat dan menggunakan pelarian darah, yang sangat berbahaya bagi tubuhnya, untuk menerobos garis pertahanan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Di bawah pemboman hukuman surgawi dunia yang membabi buta, dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Sein Iblis Kuno memang tidak mudah dibunuh. Melihat Sein Iblis Kuno melarikan diri, Ye Chen Feng, yang telah dibaptis oleh hukuman surgawi dunia, tidak dapat mengejarnya. Dia hanya bisa menyaksikan Sein Iblis Kuno melarikan diri. Dia memanggil kembali tungku kaisar iblis dan dengan cepat mendatangi sui hanyan dan ikan spiritual yang berada di bawah tekanan besar. Dia menolak baptisan hukuman surgawi dunia bersama mereka dan mengeraskan tubuhnya. 1430 Semuanya, jangan menahan diri. Tunjukkan pada kami semua kekuatanmu. Selama kita bekerja sama, kita pasti akan selamat dari hukuman surgawi ini. Meskipun hukuman surgawi mengandung energi dunia yang menakutkan, Ye Chen Feng dan yang lainnya memiliki fondasi yang luar biasa. Kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada kekuatan dari alam yang sama. Selain itu, mereka memiliki harta yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Mereka bekerja sama dan menjalin diagram dao untuk membentuk lautan niat dao, sepenuhnya menolak hukuman surgawi. Di bawah baptisan energi dunia, Ye Chen Feng dan yang lainnya menjadi lebih halus. Pemahaman mereka tentang niat dao juga semakin dalam. Sekitar 12 jam kemudian, hukuman surgawi yang telah turun dan menghancurkan lautan misteri akhirnya menghilang. Bekerja sama untuk menolak pembaptisan energi dunia, Ye Chen Feng dan yang lainnya menderita luka berat. Terutama Ye Chen Feng, Lei Yi, dan Chang Kun Wu, yang telah mencoba yang terbaik untuk membunuh sage iblis kuno. Luka mereka bahkan lebih serius. Banyak tulang mereka terbuka, dan energi dao di tubuh mereka jelas habis. Raja Ginseng Darah, Sembuh Sebelum hukuman surgawi kedua turun, Ye Chen Feng mengeluarkan Raja Ginseng Darah yang berusia lebih dari satu juta tahun dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Dia memuntahkan api suci pembakaran surga dan melelekannya, memurnikan sejumlah besar cairan spiritual murni. Dia menggabungkannya ke dalam tubuh semua orang dan dua binatang suci, mempercepat kecepatan pemulihan mereka dan mengisi kembali energi dao mereka. Apa itu tadi? Sama seperti semua orang dengan cepat memurnikan jus Raja Ginseng Darah dan pulih dari luka-luka mereka, sejumlah besar sosok muncul di awan kesengsaraan yang berjatuhan dengan keras. Aura pembunuh yang menakutkan menyebar dari Tribulation Cloud dan menyapu sekeliling, membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya mencium bau bahaya yang kuat. Hukuman surgawi humanoid, itu sebenarnya hukuman surgawi humanoid yang paling menakutkan. Melihat sosok humanoid yang semakin jelas di awan kesengsaraan, Ye Chen Feng segera menebak bahwa apa yang akan dia hadapi adalah hukuman surgawi humanoid yang paling menakutkan dengan kecerdasan. Semua orang, jangan terganggu. Cepat dan sembuhkan lukamu. Hanya dengan menyesuaikan diri kita ke kondisi terbaik kita dapat selamat dari hukuman surgawi humanoid ini. Ye Chen Feng mengingatkan dengan keras. Dia menggabungkan semua jus Raja Ginseng Darah ke dalam tubuh semua orang untuk mempercepat pemulihan mereka. Mereka harus menghadapi humanoid heavenly punishment yang akan turun. Bunuh-bunuh-bunuh. Tiba-tiba, suara pembunuhan yang mengerikan bergema di langit. Tingkat kedua hukuman surgawi, hukuman surgawi humanoid, turun, membawa niat membunuh tanpa batas dan kekuatan dunia saat menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ayo pergi. Melihat Tian Fa humanoid perkasa yang sedang memegang Dao Will Divine Weapon di tangannya, Ye Chen Feng dengan tegas membakar ketiga garis keturunannya dan mendorong tiga diagram Dao besar ke titik ekstrim. Memegang pedang suci tulang belakang naga dan pedang suci naga hitam, dia pergi untuk menemui humanoid Tian Fa, yang memiliki kekuatan ofensif yang sangat menakutkan. Ledakan. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan penuhnya dan membunuh hukuman surgawi humanoid dengan dua pedang sucinya, dia segera dikelilingi oleh sejumlah besar hukuman surgawi humanoid. Aliran hukuman surgawi yang menakutkan dan senjata ilahi Dao Will terus-menerus menyerang tubuhnya, menempatkan pertahanannya pada ujian besar. Tian Chang Jue Ketika Kun Wu Chang melihat bahwa Ye Chen Feng, yang memimpin penyerangan, dikelilingi oleh humanoid heavenly punishment, dia segera mengerahkan kekuatan azure dan mengendalikan alam Kun Wu untuk maju. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan humanoid heavenly punishment dan mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng. Ling Yu, Yan Er, Lei Yi, dua binatang suci, tidak berpisah. Gunakan arai untuk melawan humanoid heavenly punishment. Jangan biarkan formasi dipatahkan oleh humanoid heavenly punishment. Setelah mengalami teror humanoid heavenly punishment, Ye Chen Feng takut sesuatu akan terjadi pada Ling Yu dan Sui Han Yan. Cheng Feng, hati-hati. Sui Han Yan, yang telah mengaktifkan daois fisiknya dan membakar garis keturunan phoenix-nya, menjawab. Dia dengan cepat membentuk formasi besar dengan ikan roh dan Lei Yi, dan dua hewan suci. Mereka menyimpulkan niat formasi dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan serangan hukum langit humanoid. Humanoid heavenly punishment, hancurkan. Ketika Sui Han Yan, Ling Yu, dan yang lainnya membentuk barisan untuk menyerang, Ye Chen Feng melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Mengandalkan kekuatannya yang melebihi 700 juta jin, dia langsung menghancurkan humanoid heavenly punishment. Sementara itu, kekuatan Chang Kun Wu bahkan lebih mengerikan. Dia mengeksekusi seni cakrawala dan menghancurkan segalanya. Dia terus-menerus menghancurkan hukuman surga berbentuk manusia yang tersisa, mengubahnya menjadi pola dao murni yang menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan pemahamannya tentang niat dao. Formasi Pedang Alam Semesta, Pedang Tornado Ye Chen Feng telah membunuh tanpa henti selama lebih dari enam jam dan merasa sedikit lelah. Dia dengan tegas memanggil 108 pedang kian kun dan menggabungkannya dengan jiwa pedang perunggu, membentuk tornado pedang yang menakutkan di sekitar tubuhnya, menahan serangan hukum langit humanoid yang terus-menerus muncul. Ayo pergi, kita akan membunuh jalan kita ke awan kesusahan dan menghancurkan hukuman surgawi dalam satu gerakan. Ye Chen Feng dan yang lainnya bertarung dengan humanoid heavenly punishment selama sehari. Mereka merasa bahwa kekuatan hukuman surgawi masih kuat di awan kesusahan. Mereka memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan dua hari lagi untuk melewati hukuman surgawi. Tapi dia tidak yakin apakah sage iblis kuno akan menggunakan beberapa hari ini untuk pulih dari luka-lukanya dan kembali. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan bergegas ke awan kesusahan untuk menerima baptisan paling dasar dari hukuman surgawi. Baiklah. Kun Wuchang, Sui Hanyan, dan yang lainnya tidak ragu dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng. Mereka meledak dengan serangan yang menghancurkan bumi dan terus-menerus menghancurkan hukuman surgawi humanoid yang turun dari langit. Mereka merobek awan kesusahan yang bergemuruh dengan keras dan menyerbu masuk. Boom! Ledakan! Ledakan! Ye Chen Feng dan yang lainnya bergegas ke awan kesusahan dan langsung meledakkan awan kesusahan yang paling dasar. Kekuatan dunia seperti lautan emas langsung menelan mereka. Hukuman surgawi humanoid yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dunia seperti lautan emas dan terus-menerus meluncurkan serangan paling dasar pada mereka. Pembentukan Menghadapi serangan hukuman surgawi yang berada di luar imajinasi mereka dan mencekik mereka, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak mundur. Mereka dengan cepat membentuk formasi yang sangat kuat dan mengandalkan kekuatan formasi untuk melawan baptisan dunia seperti lautan emas di dunia dan hukuman surgawi humanoid yang padat. Di bawah baptisan hukuman surgawi yang paling dasar dan langsung, cedera Ye Chen Feng dan yang lainnya terus memburuk. Niat dao dalam tubuh mereka semakin murni dan kuat dengan baptisan kekuatan dunia. Semuanya, serang bersamaku dan hancurkan sumber dunia seperti lautan emas. Kami akan menghancurkan hukuman surgawi ini dalam satu gerakan. Sementara Ye Chen Feng dan yang lainnya menolak baptisan dunia seperti lautan emas, otak pemakan dewa juga menyimpulkan dengan cepat. Setelah deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan sumber kekuatan dunia seperti lautan emas. Dia memanggil Chautik di Fine Wood dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan! Ledakan! Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak ragu untuk menggunakan keterampilan sein mereka. Mereka menghancurkan kekuatan dunia dan terus menyerang sumber dunia seperti lautan emas, menyebabkan kekuatan dunia di awan kesusahan menjadi kacau dan menempatkan mereka di bawah tekanan yang lebih besar. Namun, mereka tidak memperlambat serangan mereka dan terus menyerang Ye Chen Feng yang penuh luka. Akhirnya, setelah upaya terus menerus semua orang, sumber kekuatan dunia diledakkan oleh upaya gabungan mereka. Ledakan! Pada saat berikutnya, dunia seperti lautan emas meledak. Sejumlah besar hukuman surgawi humanoid juga hancur. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan ruang dalam radius puluhan mil dan melancarkan serangan terakhir dan paling fatal pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Semuanya, tunggu! Menghadapi dampak ledakan yang merusak, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengertakkan gigi dan mengabaikan luka mereka. Mereka menyimpulkan niat dao mereka secara ekstrim dan menggunakan semua keterampilan mereka untuk mempertahankan diri. Saat mereka bertahan, sejumlah besar pola dao menyatu ke dalam tubuh mereka bersama dengan gelombang kejut ledakan dan menyuburkan pemahaman mereka tentang niat dao. Setelah sekitar 30 napas, diagram susunan yang dibentuk oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya hancur. Mereka langsung diledakkan dari udara oleh energi yang menghancurkan bumi. Mereka jatuh ke gelombang laut misterius yang tingginya lebih dari 100 meter. Terima kasih telah menonton!